selamat malam pemirsa namo sang ingat di budaya namo budaya namo budaya kembali lagi di acara lamar live and mature lamar ini hadir setiap hari Jumat dan kita akan membawakan tema-tema yang sarat akan Dharma jadi kalau tidak mau ketinggalan ayo di like subscribe dan share video ini supaya banyak orang yang menonton acara ini oke untuk episode kali ini tampak berbeda khususnya anda semua yang penonton setia lamar pastinya asing melihat saya disini karena ini perdana saya menjadi host saya Kenny disini episode ini saya bilang berbeda karena tema yang kita bahas juga mengenai tentang perbedaan yaitu pacar nggak mau login pacar budis harus ngalah nah bener nggak tuh harus ngalah ini kalau temanya udah seperti ini ya kita akan membahasnya tentang pacaran beda agama oke dan narasumber kita yang kali ini juga berbeda dari sebelum-sebelumnya kalau pemirsa disini sering mengikuti trending di media sosial pasti sudah tidak asing dengan narasumber kita yang satu ini nah narasumber kita adalah Bante Dirapunyo nomor budaya Bante kabar baik Bante biasa saja biasa saja saya juga ikut deh biasa saja saya juga ikut oke Bante ini kita akan bahas tentang sebuah hubungan laki-laki dan perempuan yang enggak tahu juga kan kita kita fokusnya ke sana dulu aja Bante kita agama aja gitu ya fokusnya dulu aja dan mempunyai perbedaan keyakinan nah dari dari tema kita nih Bante pacar nggak mau login istilah ini istilah login ini itu mulai mulai populer belakangan ini Bante login ini biasanya login itu ya masuk ke sosmed login akun gitu tapi kenapa login ini jadi diibaratkan sebagai pindah agama atau pindah keyakinan nah pendapat Bante sendiri tentang tren login ini gimana Bante ya beneran login itu kan bermula dari program acara ya acara yang berhubungan dengan berbagai agama nah kita membahas pada malam hari ini bukan acara itu tetapi tentang banyak remaja-remaja bahkan berbagai agama tapi kita fokusnya ke Buddhis di rumah tangga hubungan rumah tangga pacaran beda agama pada akhirnya nanti di pernikahan bahkan kalau banyak yang bilang ah kita Buddha kan nggak papa agama Buddha kan nggak ada larangan Iya jadi kita menikah beda agama yang terpenting kan kita tetap buddhis gitu belum tentu juga karena kalau memang di dalam buddhis tidak ada tertulis larangan tapi di dalam buddhis ada syarat-syarat bahagia di dalam Dharma Oh ada Bante ya ada Oke sama saja sama keyakinan Oke yang terpenting itu selain sama agama-sama agama harus sama-sama suka jangan beda keyakinan yakin kamu mau dia nggak mau kan susah itu lebih susah lah yang penting sama-sama suka dengan ya beda beda sama sadar keyakinan yang udah pasti ini keyakinan terhadap Buddha Dharma dan Sangha Oke yang kedua itu sama sila kalau kita sama-sama umat buddha menjalankan Pancasila nya kan sama yang ketiga sama banyak kebijaksanaan dan sama caga dari hal-hal itu kalau kita berbeda keyakinan berbeda agama ya bisa saja cuman harus siap dong permasalahan tantangan rintangan di dalam kehidupan berkeluarga oke misalnya kenapa kok Sang Buddha kau kasih syarat sama sada keyakinan beda saja itu nanti berhubungan ke sama sila misalnya kita di agama Buddha pertama aja Panati Pata Wira Manis Kapadang Samadhyami itu aja kita berusaha untuk tidak membunuh makhluk itu sedangkan mungkin pasangannya yang sebenarnya nanti yang diwajibkan bahkan mewajibkan untuk membunuh mengorbankan makhluk hidup untuk satu keyakinan yang wajib pasti ini akan mengakibatkan mungkin perdebatan di dalam rumah tangga tapi kan kalau ya itu baru satu loh ya anggaplah gini Mante anggaplah tadi ada satu perbedaan soal pembunuhan makhluk hidup tapi kan kalau misalkan si Buddhisnya punya keyakinan tersebut si agama yang pasangannya oh yaudah kalau memang kamu punya keyakinan itu ya nggak masalah itu kan bisa juga Bante begitu itu nggak mungkin karena kalau udah orang dua bersatu itu kan ada musawarah dan mufakatnya oke dari situ saja itu materinya kan keluarga itu baru disitu belum nanti sama caga sama kebajikannya yang satu misalnya harus berbuat baik ke tempat ibadah ke orang tua misalnya kalau kita di Buddhis kan orang walaupun sudah berkeluarga ke orang tua itu tetap menjadi tanggung jawabnya juga sebagai anak kan nanti ada mungkin yang keyakinan yang lain tidak oke itu baru berbuat baik dengan materinya sangat sulit menyatukan pemahaman dalam hal sila dan kebajikan itu sendiri ya mungkin bisa tapi dari beberapa kenapa saya ngomong demikian karena banyak fenomena di masyarakat yang seperti itu terjadi bahkan mungkin ya pengalaman kehidupan masa ketil saya seperti itu oh kalau boleh tahu gimana tuh Bante? ya bapak saya namanya Mustafa ibu saya namanya Sutri oke itu aja udah jelas lah ya gak usah dijelaskan lah ya nah disitu aja kan saya mengalami satu perbedaan di dalam pertumbuhan itu aja sangat luar biasa tantangan dan rintangannya itu baru tadi mungkin syarat bahagianya sudah nggak ada jadinya sulit oke kemudian nanti efeknya ke anaknya oke memang saya sampaikan sekali lagi memang di dalam dharma itu nggak ada larangan untuk menikah pacaran beda agama tetapi ada syarat untuk hidup bahagia ya kalau kamu mau bahagia tapi kamu nggak mengikuti syaratnya ya jangan salahkan agamanya oke oke itu salah satunya disitu oke kemudian kalau pacaran misalnya wah saya udah terlanjur ini Bante? udah terlanjur suka sama dia nah itulah bagaimana pergaulan buddhis pergaulan pas kita pertama mengenal orang kalau kita udah tahu berbeda oh beda server ini harus dari awal memang dari awal sebelum itu terjadi sebelum mendalam ini kemelekatan keterikatannya ini terlalu dalam kita kan ada harus punya banyak kebijaksananya dulu oke ini nanti akan merugikan diri saya dan membuat saya menderita atau nggak oke ya ya berarti jangan jangan langsung buru-buru ya Bante ya iya kalau misalkan belum belum sepenuhnya yakin kalau misalkan sudah tahu nih ada perbedaan keyakinan nah pastikan kita akan memilih kita ada pilihan untuk lanjut atau tidak iya nah kalau sudah kalau kita memilih untuk lanjut ya harus siap harus menerima konsekuensi ya itu salah dan pada intinya tidak ada agama yang bener-bener disitu memperbolehkan atau dengan gamblang nikah beda agama itu nggak ada agama apapun walaupun misalnya di buddhis dibilang boleh kalau boleh kenapa harus ada sama sadar iya sama silah betul intinya masing-masing ajaran agama itu memikirkan masa depan umat-umatnya itu kalau mereka dalam perbedaan walaupun dari keluarga itu ya bisa cuma tidak semua bisa mengkondisikan itu oke oke bisa tapi sulit ya Bante sulit salah satunya disitu oke nah Bante cuma kan realitanya realitanya saya banyak mendengar dari rekan-rekan kerabat-kerabat saya bahwa ada beberapa entah itu laki atau perempuan yang pindah mengalah lah ya mengalah ya sesuai juga kita biasa seringnya dari buddhis itu iya karena yaudahlah ini aja ngalah aja gitu nah kalau misalkan sudah kejadian seperti itu nih Bante sebuah pertanyaan muncul apakah itu termasuk sebuah apa kan buruk dosa kita berpindah server nah ditambah ditambah apalagi anggaplah orang ini sudah di wisudi nah apakah melanggar sumpahnya gimana Bante kita kadangkala umat buddha oh kan gak ada Bante di buddhis siapa bilang gak ada di buddhis itu ada di salah satu suta disitu itu tulis bahwa ketika kita meninggalkan keyakinan terhadap buddha dhamma dan cangha itu ibaratkan kita menukar sebunggah berlian dengan batu bata oke oke sebuah berlian kan tiga bermata berlian dengan batu bata yang awalnya kita sudah punya kebenaran itu kemudian nanti kita meninggalkannya dan setelah itu kita kan sudah punya pandangan yang mana yang benar mana yang salah ya dan ketika kita meninggalkan buddha dhamma dan cangha kita masih ada di dalam pemikiran kita sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan kita sudah tahu tapi kita melakukan disitu karma buruknya kita akan lebih besar karena sudah tahu gak boleh melakukan kita sengaja melakukan karma buruk oke dibanding kita sama sekali belum tahu buddhis ngerti ya mas saya mas ketika kita mengetahui aturan kemudian kita ke tempat lain dan kita melanggar itu pasti kita akan merasa eh kan gak boleh ya tapi kita melakukan tetap melakukan itulah kama kehendak lebih besar karma buruknya oke dibanding orang yang gak tahu sama sekali melakukan karma buruknya mungkin tidak sebesar yang kita tahu gitu oke maka kalau dibilang karma buruk ya pasti ada karma buruknya tidak ada karena kehendaknya nanti dilanggar gitu oke jadi ini sebuah tapi ya jadi sebuah apa ya mantaya kontradiksi lagi ya iya dan saya sering bilang bahwa tidak ada manusia sebenarnya yang pindah agama oh jadi berarti sebelumnya belum beragama oh gitu gak ada manusia itu pindah keyakinan berarti sebelumnya belum yakin belum yakin kalau sudah yakin itu sudah menjadi spiritual kehidupan tidak lagi menjadi agama loh betul pasti dia akan real mempraktekan itu kalau orang memiliki keyakinan kalau belum memiliki keyakinan kok kalau sudah yakin ngapain pindah iya kan kalau kamu punya kepercayaan sama orang ngapain kamu pakai orang lain iya udah percaya gitu berarti kalau kamu pakai yang lain berarti ini gak percaya gak percaya gak yakin gak yakin lagi berarti sebelumnya belum punya keyakinan nah pemahaman yang seperti ini di Bante yang saya rasa banyak orang yang belum tahu Bante namanya juga dia belum yakin apakah pemisah yakin ya juga yakin berarti udah tahu gitu loh iya kita yakin bahwa saya bisa gitu akan lebih mudah kita jalan daripada kita gak yakin kita gak jalan-jalan gitu sesuatu keyakinan maka di dalam buddhist itu ada namanya sadabalang kekuatan dari keyakinan sadabalang silabalang kan ada kekuatan dari keyakinan itu membuat praktek dhamma kita lebih mudah dan kita lebih kuat kalau gak yakin ya gampang dong terumpang-amping iya namanya juga gak yakin iya betul maka istilah pindah keyakinan itu gak ada yang ada menemukan keyakinan maka agama itu bukan pilihan tapi penemuan dia sendiri dia menemukan dan yakin dimana dia disitu berarti sebelumnya bukan berarti sebelumnya salah dia belum menemukan keyakinan disitu misalnya orang yang dulu buddhist kemudian orang bilang pindah ke yang lain berarti sebelumnya dia belum menemukan buddhist yang bisa dia yakini atau dia belum pada tataran buddhistnya belum pada tataran agama buddhistnya agama buddhanya itu sendiri nah kalau dia anggaplah ini anggaplah dia kita pakai istilah pindah keyakinan anggaplah kita pakai istilah pindah keyakinan berarti kan dia menemukan saat itu dia menemukan keyakinan tapi atas dasar cinta atas dasar cinta dengan pasangannya apakah itu sesuatu yang oh berarti keyakinan bisa ditemukan karena cinta kalau itu berarti keyakinan tidak lagi menjadi apa ya sesuatu yang tertulis karena ketika orang banyak ya sekarang orang yang mungkin berkeluarga beda keyakinan tapi merisikkan tetap sama mereka yang sudah pada tataran menempatkan keyakinan itu untuk pribadi dia tidak menyangkutkan kepada pribadi orang lain bahkan mungkin pasangan tapi dari berapa ribu orang ada enggak satu yang seperti itu mungkin seratus orang satu belum tentu maka kita enggak anjurkan itu karena belum tentu itu biasanya orang yang sudah mencapai tahap spiritualnya itu ya untuk dirinya bukan lagi memihak orang lain bukan lagi mengatur keyakinan bahkan pasangannya oke memang itu tapi sulit dilakukan nanti ya untuk mencapai tahap itu karena gini Mante waktu pertama kali kita tim untuk mendiskusikan tentang tema ini ini terjadi perdebatan antara kita pacaran buddha harus ngalah terus pacar buddha harus ngalah nah ada yang bilang oh lebih hebat lagi kalau misalkan dia yang buddha ini bisa narik bisa narik pasangannya untuk jadi buddha gitu terus saya tambahkan niatnya apa gitu narik niatnya apa supaya supaya sama-sama tim aja beda beda keyakinan aja udah ribut beda keyakinan tapi ada yang lebih parah sih beda pendapatan lebih parah itu bukan hanya beda keyakinan tapi kalau udah beda pendapatan itu susah itu sangat realis sekali Bante orang dibatuh kamu tadi kan beda pendapatan nggak apa-apa tapi kalau udah beda pendapatan itu susah apalagi semua pendapatan mungkin untuk pemisah yang sudah berkeluarga anda suami-suami pasti memberikan pendapatan anda kepada istri salah mending ngalah lah kamu beda pendapatan aja ngalah apalagi beda pendapat kan jadi lainnya disitu kita kembali lagi tadi topik itu memang kalau di dalam kita di buddha kita bukan untuk menarik tapi ketika orang itu menemukan dharma itu sendiri maka dia akan lebih yakin karena ketika kita meyakini Buddha Dhamma Sangha atas dasar diri kita sendiri maka keyakinan kita akan kokoh akan kuat tapi kalau kita menemukannya hanya karena ajakan orang dan terpaksa nanti akan lebih mudah kecewa oke itu salah satunya jadi sebenarnya bukan masalah tarik-tarikan ya enggak masalah itu karena kita Buddhis itu pada dasarnya pada awalnya bukan agama yang misionaris maka kita ya kita baca aja kisah-kisah Buddha murid-murid Buddha siapa aja orang yang benar-benar memohon kan kepada Buddha bahkan Sang Buddha ketika ada orang yang mau ikut sebagai pengikutnya dia menolak beberapa kali sampai ketiga kali baru diterima enggak mudah begitu aja untuk berkeyakinan terhadap Buddha Dhamma dan Sangha itu sebenarnya butuh kebijaksanaan kalau hanya masuk Buddhis gampang tapi memiliki keyakinan terhadap Buddha Dhamma dan Sangha itu proses saya juga begitu saya punya lingkungan yang kebanyakan adalah orang-orang yang non-Buddhis gitu nah kalau memang mereka tidak tidak benar-benar bertanya tentang eh di agama Buddha begini-begini sih saya enggak enggak kasih tahu karena kalau memang mekanya mau ya baru kita kasih tahu dan itulah identik Buddha mengajar kenapa kita terkhusus umat Buddha kalau diwiara kenapa disuruh Brahma Chaloka memohon tuntunan Dhamma kepada para banti kenapa seperti itu ketika umat udah mohon itu pasti banti kasih ya itu kenapa berarti umat ini sudah siap sudah siap untuk mendengarkan Dharma sudah diminta maka banti disitu tugasnya menyampaikan Dharma kenapa harus diminta dulu berarti saya tahu bahwa umat ini mau saya bukan nawarkan tapi umat yang harus mau seorang murid itu harus cari guru bukan guru cari murid itu bisnis sekolah jangan jadi agama bisnis kan gitu sekolah yang bisnis kan cari murid tapi kalau negeri murid cari sekolah kan kadangkan nah itu jangan jadikan agama agama itu seperti bisnis kita yang oh harus cari nih karena kalau gak banyak masuk gak ada pemasukan istilahnya kan nah disitu oke nah kembali ke perdebatan tadi Bante soal yang apa tarik-tarikan itu saya bilang sama teman-teman akan lebih bagus lagi kalau keduanya bisa mempertahankan keyakinan masing-masing itu lebih bagus kalau bisa karena karena kadangkala mereka bisa orang-orang di sekelilingnya gak yakin betul dan memberi malah disuruh ke orang-orang itu betul di Indonesia beberapa kali bahkan di undang-undang juga kan udah pernah dibolehkan tiba-tiba ditarik lagi gak boleh itu ada beberapa kali berarti kan ada sesuatu yang terjadi tapi sampai sekarang bahkan setiap hari itu sebenarnya ada orang berikahan beda agama itu pernikahan ada kematian ada bahkan orang bunuh diri setiap hari pun ada betul tadi malam saya baru tampil di satu acara dan disitu ada salah satu pembicara itu Kang Maman itu dengan surveinya bahwa setiap hari itu orang bunuh diri ada pelajaran setiap hari itu pas satu jam itu tiga orang oh sekarang kita ngomong tadi satu jam dua jam udah ada enam orang bahaya nih kalau gitu kalau kita lama-lama bahkan orang bilang apa ya tentang kebahagiaan tentang ini dan itu ketika tidak dibangun sejak dini dari pikiran kita maka kalau di buddhist kan pikiran adalah pelopor pikiran adalah pencipta segala sesuatu kalau kita hanya membangun di luarnya tetapi sesosok dalamnya kita itu tidak kuat ya susah kayak menarik tadi ada memang yang keduanya yang terbaik adalah keduanya bisa saling mempertahankan keyakinannya iya karena gini Bante kenapa saya bilang seperti itu kenapa saya pro nya kedua-duanya bisa mempertahankan saya pun sendiri lingkungan terdekat saya begitu Bante orang tua saya berbeda keyakinan papa saya buddhist mama saya non buddhist jadi tapi baik mama saya ataupun papa saya tidak pernah melarang ataupun tidak pernah bro kamu kewihara aja bro kamu jangan kewihara jadi saya di satu sisi saya bersyukur saya punya orang tua yang punya masih mempertahankan keyakinan masing-masing malah saya kalau waktu kecil gak ke sekolah minggu diomelin saya Bante diomelin saya bangun telat gak ke sekolah minggu diomelin itu berarti kan efek komitmen orang tua sejak awal seperti itu tapi pernah gak menyadari bahwa salah satu orang tua itu pernah punya keinginan yang bahkan sampai sekarang bahkan gak akan terpenuhi sampai pernah Bante pasti salah satu orang tua punya keinginan bahwa kamu ikut dia bahkan sampai pada akhirnya gak akan pernah betul pernah Bante karena saya pernah punya itu dan sekarang keraguan itu hilang semua karena kedua orang tua saya ikut saya ikut Bante gimana maksudnya? bapak saya ramah pandita itu karena kemauannya sendiri dong karena pembelajarannya sendiri bukan saya minta tapi padahal dari awal ada penolakan apa memang penolakan sih gak ada tetapi membiarkan berlebihan juga gak mungkin juga kan yang namanya orang tua pasti ada keinginan anaknya itu seperti orang tuanya ya mungkin gak gitu dalam hati kecil maka kadangkala orang yang punya keluarga yang punya keyakinan yang berbeda pasti kedua belah pihak mengharap anaknya ikut tetapi pasti ada satu pihak yang keinginannya sampai tua sampai meninggal gak mungkin terrealisasi karena pasti memilih salah satu nah gitu nah kalau misalkan yang kayak begitu Bante seperti yang Bante tadi bilang ada keinginan salah satu orang tua yang tidak akan realisasi sampai sampai kapanpun itu berarti kah apakah bisa dibilang dia ngalah? gak juga pasti ada luka hati solusinya hanya satu sih sebenarnya ketika anaknya mamu mempersatukan keduanya wah wah itu seperti nambah kewajiban anak ya kita Buddhis itu memiliki kewajiban sebagai seorang anak mengarahkan orang tua ke jalan Dharma loh betul kan jalan Dharma bukan mengubah keyakinan orang tua kita sebagai anak di dalam Buddhis itu walaupun mungkin orang tua kita tidak beragama Buddha tetapi mengajarkan orang tua ke jalan Dharma ingat berkebajikan berjalan Dharma menjalankan sila itu sudah cukup gak harus pindah agama kan ya nah sama dengan ketika tadi udah terlanjur nikah beda agama ketika salah satu pasangannya yang Buddha misalnya yang cowok lah biasa yang sering ngalah kan cowok yang udah biasa itu itu kan ketika kewajiban seorang suami ke istri mengarahkan istri ke jalan Dharma kan iya walaupun agamanya apapun ketika berkebajikan ketika menjalankan sila itu membina rumah tangga di situ ini sudah di luar konteks keyakinan yang tertulis tapi bagaimana nilai Dharma itu bisa melebur ke dalam kehidupan berkeluarga walaupun mungkin beda agama itu salah satu itu proses itu gak mudah itu iya saya yakin juga pasti orang tua saya melewati proses-proses yang sulit itu orang tua Bante juga pasti yang terpenting sekarang kamu saya bagaimana bisa mengarahkan orang tua itu ke jalan Dharma mempraktekan Dharma dengan keyakinan yang berbeda-beda iya betul karena kita gak tahu Dharma itu dimana saja walaupun mungkin orang itu alasan dirabunya aja gak masalah Sang Buddha kan bilang Dharma yang saya ajarkan ini sebanyak daun yang digenggaman saya dan yang belum saya ajarkan itu seperti di dalam hutan jangan-jangan yang diajarkan di tempat lain pun Dharma sama iya betul tapi kebenaran yang mana kan ada kebenaran hakiki kebenaran universal nah disitu nah Bante kan sering sering mengisi di tempat-tempat lain khususnya malah di tempat ibadah agama lain ya Bante ya apakah di di tempat mereka ada kasus-kasus seperti ini juga sama juga dimana-mana sama juga nah Bante gimana Bante untuk mungkin memberikan solusinya sama sih seperti yang saya kasih tahu tadi ketika kita memiliki keyakinan dan kita mengkondisikan untuk sama-sama lebih bagus tetapi kalau gak bisa ya bagaimana bisa menerima kondisi yang ada sebagaimana adanya nanti istilahnya untuk efeknya ketika berkeluarga nanti harus siap gitu kalau dalam budi kan gak ada istilahnya apa ya bahasanya itu gak gak terlalu ada diatur gitu cuman ada syarat-syarat itu aja setidaknya sebagai seorang yang beragama mengarahkan pasangannya sebagaimana kebaikan-kebaikan yang diajarkan agama itu salah satunya yang berhubungan keyakinan itu kan udah kembali ke pribadi masing-masing nah Bante bicara lagi soal tadi syarat-syarat kebahagiaan untuk agama Buddha kan ada empat syarat itu Bante ya apakah itu menjadi sebuah jaminan kalau itu sudah dijalankan maka itu akan bahagia nah ini aja bahkan kadang-kadang yang sama sadar sama dalam keluarga aja susah iya kan kamu udah tau kan sama-sama aja susah iya apalagi gak sama hehehe tunggu kan kalau gitu tunggu Bante ini loh ini baru lagi kan sama-sama aja susah apalagi gak sama culiit sekali itu jadinya kan iya kamu yang pertama sama aja harus siap loh iya apalagi gak sama harus siap 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 tingkat kesulitannya berbeda itu yang sama aja tingkat kesulitannya tinggi apalagi yang gak sama iya itulah memang maka sang Buddha udah tepat lah itu meninggalkan sana itu hahaha iya kan kalau enggak kan kita gak gak dapat pelajaran-pelajaran seperti ini iya cuman ya gak semua harus meninggalkan keluarga kan oh iya bagaimana menjadi Buddha di rumah dan orang kan kalau umat Buddha itu wah yaudah jadi biku aja gak selalu gitu gitu jadi bagaimana kita menjadi sang Buddha kan sudah menyampaikan juga bahkan umat Buddha yang berkeluarga bisa menjadi Buddha yang di rumah untuk keluarganya kan oke ketika menjalankan hak dan kewajiban masing-masing ya bisa dalam kehidupan berkeluarga di dalam Buddha kan dikasih tahu selain empat syarat tadi ada loh hak dan kewajiban suami istri itu kewajibannya apa di dalam segala wadah suta itulah udah di dalam segala wadah suta ada semua kalau itu diterapkan bener-bener diterapkan ya sudah dan itu bukan hanya untuk umat Buddha siapapun yang mau menerapkan segala wadah suta di dalam kehidupan sehari-hari itu saya tetap enggak menjamin sih tidak ada yang menjamin ya Bante ya kalau memang dia bener-bener sih itu pasti bisa nah untuk untuk punya keyakinan pasti bisa itu gimana tuh Bante apakah cukup dengan yakin terhadap Buddha Dharma saja ya dengan praktisi praktisi kehidupan sehari-hari dengan kebijaksana dengan terbiasa menjalankan Dharma itu kalau hanya sekedar nyana atau pengetahuan saja keyakinan saja tapi kalau tidak di aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya hanya sekedar wacana saya teringat gini Bante ada sebuah meme gambarnya itu Panglima Tianfeng Bante Bante itu siapa? Dewa-dewa itu kan? CUPATKAI Bante CUPATKAI BANTE dewa keran dewa babi Bante CUPATKAI BANTE CUPATKAI BANTE yang kera beda lagi jadi itu berjalanan ke 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 barat si si CUPATKAI ini dia ada meme ditulis itu sejak dulu begini lagi ceritanya tiada ada Bante tau jangan-jangan Bante CUPATKAI jangan nonton jangan jangan siluman tiba-tiba jangan-jangan siluman oh iya nah ada meme seperti itu Bante nah apakah di agama Buddha sendiri ada disebutkan cinta itu adalah penderitaan cinta yang mana? cinta yang melekat pada kedunyaan nah berarti yang penderitaan apanya? kemelekatan kemelekatan bukan cintanya karena cinta di dalam Buddha di dalam Brahma Wira cinta yang sesungguhnya adalah ketidak eh cinta yang sesungguhnya adalah tidak ada rasa memaksa untuk memiliki dan memaksa orang lain untuk menjadi kepemilikan hmm dan cinta yang tertinggi adalah pelepasan hmm bahkan melepaskan orang yang dicintai untuk bahagia maka anak-anak muda kalau sudah putus ceweknya lebih bahagia sama orang lain kamu praktekan cinta kasih itu berarti wah semua motivasi semua motivasi ya katanya cinta tapi pas direbut orang lain enggak boleh berarti kalau dia lebih bahagia sama orang lain nah harus dilepaskan berarti kamu sudah mencapai tingkat meta tadi cinta kasih oke jadi untuk para jomblo-jomblo yang baru putus cinta jangan putus asa jangan kecewa anda sedang mempraktekan cinta kasih ya berarti ya orang lain bisa lebih membahagiakan berarti dia lebih bahagia jangan-jangan pas sama kamu menderita iya ya dia enggak bilang aja ke kita ya enggak bilang aja ya dicilahnya gitu lah bahasa kacang cinta di dalam buddhisi ada dua hal cinta yang dengan nafsu atau cinta dengan mata kail sama cinta yang tanpa mata kail tahu mata kail ya untuk mancing ada cinta yang ketika ikan nangkap itu awalnya seneng gitu bahagia tapi dia enggak tahu menelan kail membawa penderitaan ya karena itu cinta dengan terikat keterikatan ketergantungan dan segalanya nah ada yang cinta tanpa mata kail yaitu cinta universal Brahmawihara cinta terhadap semua makhluk bahkan cinta terhadap keluarga pasangan itu bukan untuk menguasai tapi bagaimana mempraktekan sebagai seorang pasangan yang mencintai pasangannya tanpa balas jasa gitu ya kalau dalam kehidupan rumah tangga kalau hanya memikirkan apa yang bisa kamu berikan kok kamu mau mau berani-beraninya sama saya ini berlawanan dengan ciga lo wada suta maka di dalam cinta tadi kan ada hak dan kewajiban kewajiban kita itu udah mau habis ya enggak Mante masih lama kita sampai besok gak apa-apa Mante nah itu bedanya cinta kedua orang ketika dia selalu berpikir apa yang sudah kamu lakukan ke saya itu itu masih cinta yang mata kail tetapi cinta mata kail itu kita berpikir apa ya kewajiban saya yang belum saya lakukan kepada pasangan saya ketika kedua belah pihak pria wanita berpikir apa kewajiban saya yang belum saya jalankan inilah cinta tanpa mata kail tapi kalau dengan mata kail kan ah saya dari dulu udah sama kamu apa saja yang sudah kamu berikan ke saya oh mata kail kan membawa peneritaan berarti kita tetap walaupun sudah kehidupan rumah tangga saling menitai tetap masih bisa mempraktekan cinta tanpa mata kail dengan melakukan sesuatu kewajibannya tanpa menurut menuntut pasangannya karena pasangannya kan punya kewajiban juga betul biarkan dia menjalankan kewajibannya kita menjalankan kewajiban kita oke nah disitu tapi yang sering terjadi kan kita terus menuntut apa yang sudah kamu berikan kita selalu mengingatkan menuntut kewajiban orang lain ke kita betul tapi kita tidak melihat sudah atau belum kewajiban saya saya lakukan betul itu sangat sering banget ya betul di bidang apapun hal-hal apapun misalnya untuk Indonesia kita sering ah pemerintah gini 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 apa yang sudah kamu lakukan iya bawa sampah masih sembarangan iya iya lampu merah masih lampu merah masih lampu merah udah kelakson baru mau hijau kelakson iya kalau bisa seperti hal-hal seperti itu sama di dalam kehidupan kita sehari-hari ke persahabatan pertemanan keluarga apapun itu yang kita berhubungan dengan orang lain dan makhluk lain tanya dulu apa yang sudah dan belum saya lakukan bukan apa yang sudah dan belum dilakukan orang lain itu ada di dalam Dhammapada oke perhatikanlah apa yang sudah dan belum kita lakukan bukan memperhatikan apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain itu berlaku untuk kepasangan iya intinya itu bisa dipraktekan maupun itu di sesama pasangan atau di kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-hari ya itu kan satu hal yang apa ya relevan di dalam kehidupan ketika kedua orang itu saling memenuhi kewajibannya berarti kan keduanya mendapatkan haknya betul iya kan mendapatkan haknya misalnya kalau sebagai seorang rumah tangga yang pria kan kewajibannya bagaimana bekerja gitu bekerja dapat uang untuk istri untuk masak dan kewajiban istri kan masak iya jangan nanti kita nggak kerja mana masaknya mana makanannya uang aja nggak dikasih iya gitu kan uangnya kecil mintanya makanan enak jangan sama begitu istri mana uangnya mana uangnya tapi nggak pernah dimasakkan ya masak malah jajan di luar jadinya kan nah itu jadi kalau keduanya sudah kasih kewajiban masing-masing maka dalam hal kedua manusia itu sudah mendapatkan haknya masing-masing oke inilah yang tadi kita bilang soal walaupun berbeda keyakinan tapi tetap dijalankan walaupun sulit caranya seperti itu ya itu salah satunya memang tidak ada hal yang semudah gitu betul semua butuh proses itu salah satunya itu makanya itu yang membuat hidup kita berarti ya Banti iya jadi hidup ini harus berarti hidup itu untuk menghidupkan kehidupan iya bukan memanfaatkan kehidupan untuk kita bertahan hidup iya itu yang sering saya sampaikan itu jadi kita terlahir sebagai manusia tidaknya kita bermanfaat bagi manusia lainnya bukan memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup dan kita sebagai manusia kita tidak cukup hanya berkembang biak tapi juga harus berkembang baik betul saya suka permainan kata-kata seorang S2 sastra betul betul yang dituduh gak pernah pakai suta ya kan iya padahal copy paste suta Banti ada gak sih pengalaman pastikan tadi Banti bilang making sharing tentang perbedaan agama ini yang paling berkesan untuk Banti maksudnya gini yang wah ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk para pasangan-pasangan berbeda agama lain ada gak Banti banyak sih contohnya dari para mungkin yang sudah pelaksana-pelaksana di luar sana itu banyak juga tapi ya itu tadi yang saya bilang tingkat tataran beragama mereka sudah pada level agamaku untuk kehidupanku maka kita harus kalau memang orang itu mau seperti itu harus tahu levelnya di situ gak bisa dengan hanya trik-trik itu sulit karena pada nyatanya di dalam kehidupan sehari-hari itu masih ada yang yang saya pelajari dan yang kamu pelajari keyakinan sana dan keyakinan kamu belum membicarakan mana kebenaran kita yang sering jadikan apa namanya tataran kita adalah kebenaran agamamu dan kebenaran agamaku belum kebenaran hakiki masih kebenaran yang universal salah di sana benar di sini maka saya selalu sering bilang kalau sama-sama yang lain mungkin kita berbeda keyakinan mungkin kita berbeda pandangan tapi kita tetap bisa bersama dalam kebaikan melakukan hal yang baik tetap bisa sama-sama kan betul di dalam keluarga agama apapun pasangannya misalnya kalau berbeda kalau melakukan dana menjaga istilahnya keluarga tetap harmoni tidak emosi itu kan ajaran semua agama itulah kebenaran hakiki di semua agama diajarkan maka ketika pasangan beda agama kalau sudah terlanjur sudah beda agama tonjolkanlah suatu hal-hal yang sama kesamaan kesamaan dalam keyakinan masing-masing bukan perbedaan oh kuncinya itu ingat ya ketika kita ngobrol berbeda keyakinan ini belum tahapnya kepasangan ya beda agama saja lah coba tonjolkan sesuatu yang ada di tempat lain yang sama mencari mencari persamaan bukan mencari perbedaannya kalau mencari perbedaannya hasilnya ribut tapi kalau mencari persamaan bisa berjalan bersama-sama dalam kebaikannya wah jadi tidak terlihat berbeda Bante ya kuat today boleh dicatat kuat of the day ini baru tadi ya barusan ya Bante ya istilahnya kan gitu kan coba kalau kita tonjolkan samanya kita bisa bekerja sama kan betul Bante tapi kalau perbedaannya ya ribut betul saya setuju Bante ini baru terjadi beberapa waktu di saya dengan teman-teman saya di lingkungan kerja kita membahas soal puasa Bante jadi agama A ada puasanya agama B ada puasanya ini saya juga baru tahu Bante tanyalah ke saya agama Buddha ada gak puasanya? ada ya itu saya pas di podcast login kan itu membahas tentang semua puasa iya oh ternyata baru tahu kan gitu nah itulah keuntungan mereka dan kerugian saya keuntungan mereka kalau ngundang saya gak kasih makan gitu kan oh Bante merasa rugi dong Bante? enggak dong istilahnya lah bercandanya kan gitu jadi mereka kalau ngundang sekarang lewat jam 12 kan gitu kan ngurangi budget kalau dulu kan gak tahu undangnya kan pagi kan termasuk kita ya Bante ya ada tadi makan dulu kita ada tadi makan dulu oke bagus lah walaupun di tempat makan musawada ya yang ngajak makan siapa gak dapat makan musawada pohon gitu makanannya kan kan parah su? oh iya iya gak konek saya gak konek musawada gak apa-apa lewatnya gak ada yang tahu cuma diri sendiri iya jadi dengan perbincangan perbincangan seperti itu membuat membuat saya dan teman-teman saya nyambung iya perbincangan di warung kopi dimana itu kan lebih mengerucutkan ke persamaan iya maka mereka bisa lebih kalau kita ada topik perbedaan sedikit dan kita cari perbedaannya semua kan sulit hanya sekedar tahu ingat ketika berbicara atau dengan orang-orang yang berbeda kita harus tonjolkan kesamaan tapi cari tahu perbedaannya untuk apa? untuk menjaga supaya kita tidak melakukan hal yang mereka tidak boleh betul ada dua kata kunci yang pertama tonjolkan kesamaan yang kedua kamu harus tahu mana yang gak boleh supaya kamu gak melakukan untuk ke mereka betul nah itu salah satunya betul saya setuju banget nih dengan Mante dua kunci aja ini kalau dijabarkan ini ini S2 ini S2 beneran Mante? iya sadar setiap saat sadar setiap saat setiap Mante nah itu dua trik ini coba jalankan lah di dalam kehidupan kita sehari ini bahkan sama temen aja tadi kalau ngobrol sama temen kenapa kalau sama frekuensinya nyaman enak tapi ketemu orang udah beda gak nyaman iya beda pendapat aja udah susah apalagi beda pendapatan kan betul Mante mereka ketari beda pendapatan iya nah disitu kuncinya disitu kita di buddhist itu cari yang positifnya tapi kita harus tahu negatif itu yang mana oke ingat cari positifnya tapi kita harus tahu cari eh tahu yang negatifnya supaya kita gak melakukan itu kepada mereka betul gak membuat mereka menderita iya bukan hanya menderita tapi disitu gak boleh gitu maka di tempat kita boleh iya betul salah satunya itu oke nah Mante nih untuk membuat tayangan ini lebih bermakna Mante memang dari tadi gak bermakna kita lebih bermakna maksudnya tadi sudah bermakna ini lebih bermakna lagi oke tadi udah 99 sekarang 100 iya terkait tema pacar gak mau login pacar buddhist ngalah adakah pesan-pesan Mante untuk anak-anak muda yang sedang menjalaninya ataupun yang belum menjalani entah gak tau apakah dapat pasangan yang beda agama kalau saya kadang ke anak muda gitu sih kalau kamu goblok itu pelajaran lah kalau kehidupan jangan lah simpel Mante ya iya iya kan cukup sekolah dari goblok nilai gak apa-apa tapi kehidupan jangan terlalu goblok-goblok betul cukup di raport aja Mante ya tapi di kehidupan jangan iya nggak itu tadi bercanda setidaknya kita ketika kita sudah punya rule jalan hidup kita udah tau jalan hidup Google Map kita Dharma itu ibaratkan Google Map ketika kita udah tau Google Map nya disitu memang kadang anak muda sekarang yang kreatif dilihat Google Map nya udah ini kayaknya harus kayaknya lewat sini bisa ini lewat sini aja gitu lewat sini ini ini gak bisa buntu ini Google Map error ini udah diarahkan tapi dia inisiatif kayaknya kreatif dan sok tahu beda timis sama sekarang itu gak apa-apalah kesana kesana nah nanti ketika udah dapat masalahnya iya baru apainya saya dulu enggak yang sama-sama gitu iya yang sama aja sulit apalagi yang beda beda bagi anak muda itu sih kalau saya sih cukup goblok di raport saja tapi kehidupan jangan iya janganlah cukup di raport aja ya temen-temen iya kan beberapa hal tadi tapi yang tip untuk perbedaan dua tadi sih cari tonjolkan yang sama dan kamu harus tahu hal yang gak sama yang gak boleh oke ini untuk para pemisah jawaban bantai sangat bagus ya semoga ini bisa dipraktekan untuk para pemisah yang menonton mau itu anak muda ataupun yang sudah berkeluarga karena pada pada kenyataannya ini bisa dipraktekan oleh siapa saja siapa saja oke Bante terima kasih Bante atas diskusinya hari ini saya mendapatkan pencerahan sekaligus hiburan bersama Bante semoga Bante juga merasa demikian saya terhibur sekali senangnya saya bisa menghibur Bante dan semoga temen-temen juga pemisah juga mendapatkan manfaat dari perbincangan kita hari ini so temen-temen pemisah kalau misalkan temen-temen ingin berkonsultasi terkait masalah-masalah hidup ya mungkin masalah hubungan perbedaan agama atau perbedaan keyakinan nah kita ada di CD itu namanya CD Counseling nah mohon operator ditampilkan gambarnya saya akan bacain aja jadi untuk teman-teman yang butuh konsultasi CD Counseling hadir untuk teman-teman CD Counseling ini hadir untuk mendengarkan Anda teman-teman dapat menghubungi call center yang tertera di layar di layar teman-teman 0811 9873 300 ini sifatnya free free kecuali ada tindakan profesional jadi di CD Counseling ini kita punya konsul-konsul yang berpengalaman dan ahli di bidangnya mungkin nanti kita mau ajukan Bante Dira menjadi konsulor juga ini kita ngomong di belakang layar aja Bante soalnya sekarang banyak-banyak tipe-tipe anak-anak indigo ya apa itu Bante indigo? indikasi gangguan otak indikasi gangguan otak siap ini Bante yang menciptakan sendiri ya istilahnya jadi teman-teman ingat indigo indikasi gangguan otak oleh Bante Dira bukan saya yang gangguan ya iya maksudnya istilahnya nah untuk teman-teman juga kita punya disini kita punya aplikasi budayana yang dapat di download di Google Play Store atau di App Store di aplikasi budayana ini terdapat informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBI bisa berupa parita jadwal kebaktian dan bisa juga untuk mendapatkan kartu tanda umat Buddha jadi langsung jempolnya melipir ke Play Store atau App Store dan download aplikasinya ya oke teman-teman kalau misalnya untuk acara episode kali ini cukup sekian saja jangan lupa nih saksikan terus acara live and mature di minggu-minggu selanjutnya dan pantengin terus CD channel Bante ada youtube channel yang mau kita ini juga terangkat gak ada Bante lebih aktif di channel orang lain Bante ya karena kita kan memikirkan orang lain bukan untuk diri di sini betul oke untuk teman-teman semua saya pamit untuk diri kita ketemu di episode selanjutnya namo sang yang di budaya namo budaya namo budaya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih